Mereka mungkin kebanyakan berpikir saya melukis wajah si A, si B, si C seperti itu hanya kebutuhan konten. Tapi ya sebenarnya kalau tidak dipesan, saya tidak melukis sebenarnya. Jadi semua sebenarnya pesanan dulu, baru melukiskan seperti itu. Bang Edi ini memang melukis surrealis gitu ya? Wajah ya basicnya? Kalau untuk dasar, ya otomatis kita harus paham dulu realisme. Setelah kita paham realis, silahkan kita pecah stela apa yang mau kita pakai. Artinya waras dulu baru gila. Kalau melihat yang viral-viral ini kan kebanyakan mau lukis wajah ya. Saya belum pernah itu melihat, melukis Bang Edi, melukis pemandangan misal atau dari media yang sama ini ya. Sebenarnya sudah banyak sebenarnya lukisan yang artinya idealis saya sendiri. Tetapi tidak ada di Indonesia. Jadi lebih ke luar. Kebetulan di kegiatan kita kan sering ada polentir juga. Polentir asing yang berlibur sambil menyisihkan waktunya untuk sharing. Atau melakukan kegiatan sama-sama seperti itu. Nah, jadi lukisan-lukisan idealis itu lebih mereka apresiasi dan kadang mereka bawa ke negara mereka dan di sana mereka jualkan seperti itu. Tapi sudah pernah ikut pameran di luar negeri mungkin? Kalau di luar, belum. Mudah-mudahan. Semoga ketupang, Bang. Mudah-mudahan. Oke, oke. Iya. Pandangan yang Bang ini, Bang, tentang seni lukis di Indonesia atau tentang sampah? Bolehlah, Bang, mengeluarkan unek-uneknya ini tentang mulai dari sampah dulu deh atau nanti bisa mundur lukisan. Soal seni lukis bisa. Ya, baik. Kalau sampah sih, saya pikir ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Karena memang dari kecil kita tidak pernah mendapatkan edukasi soal pengolahan dampak sampah. Jadi, sampai kita besar ataupun sampai kita tua, memang kita tidak tahu soal sampah itu. Apa manfaat sampah, apa dampak sampah. Nah, itu yang membuat kita dengan sembarangan membuang sampah dimanapun. Dan selain daripada mental, yang memang kebanyakan dari kita juga bisa dikatakan mental-mental bobrok yang tidak mau peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, tetapi ketika terjadi bencana, baru semua donasikanlah, bantulah, sumbanglah, apalah semua. Dan menjerit, minta tolong. Seperti itu. Nah, itu sudah kebiasaan kita orang Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.